Bab 286 Kedatangan Si Pembuat Onar Ucapan Zen telah mengejutkan Betra. Dua botol bir mantai yang berumur 50 tahun hendak dijadikan hadiah ulang tahun. Sepertinya hadiah itu terlalu mahal. Seandainya kedua botol bir mantai ini dijual, per botolnya bisa dijual dengan harga di atas 4 miliar. Berhubung Andre telah mengambil keputusan, Betra spontan melihat ke sisinya, lalu bertanya dengan wajah penuh senyuman, Pak Andre, gimana kalau kamu jual bir mantai berumur 50 tahun ini kepadaku? Nggak untuk dijual, bir ini adalah hadiah dari cucu menantuku. Aku ingin menyimpannya. Ketika cucu perempuanku menikah nanti, aku baru akan meminumnya. Hari ini, kita minum saja yang sudah dibuka. Berhubung Pak Betra sudah datang jauh-jauh kemari, aku bisa berbagi segelas kepadamu. Tapi, hanya segelas saja. Bir ini terlalu berharga. Jadi, setiap orang hanya kebagian satu gelas saja. Andre menyuruh jelita untuk mengambil gelas. Botol bir yang sudah dibuka, dibagikan satu gelas per orang. Mengenai botol bir yang belum dibuka, tentu saja akan disimpan Andre sendiri. Pada saat ini, sekelompok orang menyerbu ke halaman kediaman Baswadi. Ketua dari sekelompok orang ini bernama Wira Anggara. Biasanya orang-orang di dunia persilatan memanggilnya dengan sebutan Tuan Wira. Dia adalah pemilik industri tambang kuat sekaligus penguasa Kabupaten Aksara. Ada sebuah pepatah di Kabupaten Aksara. Begitu Tuan Wira mengentakkan kakinya, Kabupaten Aksara akan mengalami gempa besar. Inilah kekuatan Wira. Inilah kehebatan Tuan Wira. Hancurkan. Dengan adanya perintah Wira, sekelompok anak buah yang datang bersamanya langsung menghancurkan lokasi. Mereka membalikkan semua meja hingga makanan berserakan di atas lantai. Namun, lantaran pesta ulang tahun ini sudah berlangsung lebih dari satu jam. Semua orang sudah hampir menyelesaikan santapan mereka. Jadi, tidak ada lagi yang kelaparan. Aksi ini membingungkan Zen, tetapi dia tidak terburu-buru untuk maju. Dia ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi. Apa keluarga Baswadi telah menyinggung bos hebat? Mereka bahkan membawa begitu banyak anak buah untuk menghancurkan pesta ulang tahun Andre. Andre merasa marah. Dia menunjuk Wira, lalu bertanya dengan suara keras, Wira, kamu lagi ngapain? Aku lagi ngapain? Dasar tua bangka, kamu membawa para penduduk desa untuk membuat keonaran di lokasi tambangku. Kamu ingin menghalangiku untuk menambang, kan? Selain itu, kamu bahkan berani melaporkanku. Kamu bilang tambangku telah menyebabkan pencemaran lingkungan desa Narwana. Dasar tua bangka, sudah merusak bisnisku, masih berani merayakan ulang tahun ke-80. Apa aku sudah mengizinkannya, hingga berjalan maju pada acara ulang tahun tadi, hingga kalah dari jelita. Kali ini, hingga ingin semua orang mengetahui kehebatannya. Hingga menul Noel Irsan, lalu bertanya, Suamiku, apa kamu bisa menangani masalah ini? Menangani masalah ini, Irsan pernah mendengar nama Tuan Wira sebelumnya. Mana mungkin Irsan sanggup menangani masalah ini? Kalau ada yang harus disalahkan, semuanya juga salah Andre. Siapa suruh dia menyinggung Tuan Wira? Industri tambang batu bara adalah sumber keuntungan Wira. Andre malah membawa penduduk desa untuk membuat keonaran. Bukankah itu sama saja dengan memutus jalur kekayaan Wira? Memutus jalur kekayaan setara dengan membunuh orang tua. Mana mungkin masalah ini bisa diselesaikan dengan gampangnya? Irsan memang merasa serba salah, tetapi berhubung hingga sudah bersuara, dia tidak berani tidak melakukannya. Perlu diketahui, Irsan adalah bos besar di Bahari. Dia tidak boleh dipermalukan di hadapan kerabat dan teman-temannya. Dengan terpaksa, Irsan pun melangkah maju. Dia mengeluarkan rokok dari sakunya, lalu memberikan satu batang rokok kepada Wira. Tuan Wira, semuanya hanya salah paham. Aku, sungguh minta maaf karena kakek sudah mengganggu bisnis tambangmu. Aku wakili dia minta maaf padamu. Bab 287 tidak ada hubungannya dengan keluarga kami. Wira tidak menerima rokok pemberian Irsan, dia malah menamparkan wajahnya. Plak, setelah menamparkan Irsan hingga kebingungan, Wira bertanya dengan sinis, minta maaf. Apa begini cara kamu untuk minta maaf? Kalau kamu ingin minta maaf, kamu seharusnya berlutut sama aku. Begitu Wira selesai melontarkan ucapannya, Irsan langsung berlutut di lantai. Maaf, Tuan Wira. Cara penyelesaian masalah Irsan adalah menjadi pengecut yang mengakui kekalahannya. Jika kekuatan Irsan tidak sebanding dengan lawannya, dia pun akan bersikap tunduk di hadapan lawan, membiarkan pihak lawan melampiaskan emosinya dengan sesuka hatinya. Setelah pihak lawan melampiaskan semua amarahnya, masalah pun akan teratasi. Irsan bisa mencapai posisi saat ini, apalagi menjadi bos juga dengan mengakui kekalahannya. Irsan akan bersikap arogan di hadapan orang yang lebih lemah darinya, sebaliknya dia akan bersikap tunduk di hadapan orang yang lebih kuat darinya. Plak, Wira menamparkan Irsan lagi hingga dia terjatuh di lantai. Apa gunanya kamu berlutut? Kalau kamu mau minta maaf, kamu seharusnya menunjukkan ketulusanmu. Siapa yang membawa orang membuat keonaran ke lokasi tambangku, dialah yang harus berlutut dan minta maaf di hadapanku. Ucap Wira sembari menatap Andre dengan dingin. Dasar kurang ajar, apa kamu merasa sangat hebat? Hari ini aku ingin lihat seberapa hebatnya kamu. Kamu ingin aku berlutut dan minta maaf padamu. Ketika aku berada di medan perang, meski musuh menembak kakiku hingga kakiku cacat, aku juga nggak pernah berlutut. Apa mungkin aku akan berlutut di hadapan anak haram sepertimu? Andre merasa gusar. Dia adalah seorang veteran yang pernah melindungi negara. Setelah mundur dari medan perang, Andre hidup dengan mulia, tidak meminta imbalan apapun dari negara. Dia kembali ke kampung halamannya untuk menjadi seorang petani. Namun, siapa sangka pada usia tuanya sekarang, Wira, si preman ini, malah membuat keonaran di desa Narwana. Limbah tambang batu bara desa Narwana yang dikelola Wira malah langsung dibuang ke sungai, bahkan sampahnya langsung dibuang ke desa. Tak sampai lima tahun, desa Narwana yang tadinya, indah dan bersih malah menjadi tempat yang penuh dengan saluran air kotor, bahkan rumput liar juga tidak bisa bertahan hidup. Dalam dua atau tiga tahun belakangan ini, banyak penduduk desa Narwana yang meninggal. Semuanya meninggal akibat terkena kanker. Semua itu karena lingkungan tercemar oleh tambang batu bara yang dimiliki oleh Wira. Alhasil, mayoritas penduduk warga desa Narwana menderita kanker. Beraninya kamu memakiku, dasar nggak tahu diri, aku akan hancurin mulutmu. Wira langsung mengibaskan tangannya hendak menamparkan wajah Andre. Andre merupakan seorang veteran yang pernah berperang di medan perang dan juga merupakan pahlawan tua yang pernah melindungi negara. Mana mungkin Zen mengizinkan Andre dihina oleh seorang preman. Jadi, Zen pun turun tangan. Zen meraih pergelangan tangan Wira, menggantungkan tangan Wira yang hendak menamparkan Andre di udara. Dengan prinsip membalas perlakuan yang diterimanya dari orang lain. Zen langsung menggampar wajah Wira. Lantaran Wira tidak sempat merespons, wajahnya yang gemuk itu pun menerima tamparan Zen. Plak, seiring dengan suara nyaring, Wira ditampar hingga jatuh ke lantai. Wajahnya yang dipukul tampak membengkak, bahkan sudut mulutnya juga berdarah. Semua orang terbengong di tempat lantaran melihat nyali besar bocah kampungan itu. Dia malah berani menamparkan Wira hingga terjatuh. Ingga segera melangkah maju untuk memutuskan hubungan. Ingga berkata, Tuan Wira, bocah kampungan ini gak ada hubungannya dengan keluarga kami. Dia, yang menamparmu, kamu perhitungan sama dia saja. Jangan sampai melibatkan keluarga kami. Bab 288 habisi dia. Wira membangkitkan diri dengan mirisnya sembari merabah wajah yang terasa terbakar akibat tamparan. Dia memelototi Zen dengan dingin, lalu bertanya dengan suara keras, Beraninya kamu menamparku. Plak, Zen malas bersuara. Dia pun langsung menamparkan Wira sebagai jawaban atas pertanyaannya. Kali ini, Wira merasa bingung dan marah. Amarahnya hampir meluap. Wira membelalaki Zen dengan tatapan tidak percaya. Dia bertanya dengan galak, Beraninya kamu menamparku lagi. Plak, Zen yang malas menjelaskan pun menamparkan Wira lagi. Wira yang ditampar lagi semakin emosi. Sialan, Wira memaki, kemudian berteriak kepada anak buahnya. Maju, habisi bocah kampungan gak tahu diri itu. Atas perintah Wira, belasan anak buahnya langsung menyerbu ke sisi Zen. Semua anak buah ini adalah preman-preman yang direkrut oleh Wira. Mereka tidak pernah menerima pelatihan profesional dan bukan merupakan ahli seni bela diri. Namun, para anak buahnya sudah sering beronar di jalanan. Mereka pastinya sering terlibat dalam perkelahian. Mereka memang tidak memiliki kemampuan bela diri, tetapi pukulan mereka sangat sadis. Tentu saja, para anak buah tidak datang dengan tangan kosong, ada senjata di tangan mereka semua. Ada yang membawa pipa besi, tisau, maupun golok. Zen juga tidak segan-segan ketika menghadapi preman yang menyerbu bagai gilanya. Zen menggerakkan kaki dan tangannya. Kurang dari waktu satu menit, dia berhasil menjatuhkan semua preman yang menyerangnya. Pada akhirnya, Zen berjalan mendekati Wira. Berlututlah kepada pahlawan. Minta maaf dan berjanji untuk nggak mengulanginya lagi. Kemudian, tutup tambang batu bara rongsokanmu. Zen tidak sedang membahas persyaratan, melainkan memberi perintah. Jadi, Wira harus melaksanakannya. Bocah kampungan, kamu sudah melukai anak buahku dan menamparku beberapa kali. Sekarang kamu ingin aku berlutut dan minta maaf. Aku, Wira, sudah berkecimpung puluhan tahun di Kabupaten Aksara. Aku belum pernah dihina seperti ini sebelumnya. Hari ini, kamu malah menginjak-injak harga diriku. Ketika berbicara sampai di sini, tiba-tiba Wira mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke dada Zen. Demi keamanan, Wira yang cermat itu mundur dua langkah untuk menjaga jarak dengan Zen. Dengan begitu, walaupun gerakan Zen gesit, dia juga tidak akan bisa melampaui kecepatan peluru di dalam pistolnya. Segera berlutut di hadapan Kul kalau enggak, aku akan menembakmu. Ada pistol di tangan Wira. Jadi, dia tidak merasa panik. Wira bisa mencapai posisinya saat ini, apalagi menjadi penguasa Kabupaten Aksara bukan dengan mengandalkan kekuatannya, melainkan senjata di tangannya. Menurut Wira, dia tidak melanggar hukum meski telah membunuh. Jadi, barang siapa yang berani mengganggu Wira di Kabupaten Aksara, orang itu pasti terkena pelurunya. Semua orang yang pernah menyinggung Wira akan mati dengan tembakannya. Jadi, hingga saat ini tidak ada yang bisa menandinginya. Zen memasukkan kedua tangan ke dalam saku. Dia tidak sedikit pun takut ketika melihat pistol yang diarahkan ke dadanya. Zen masih bisa bercanda lagi. Hei, Tuan Wira memang hebat. Aku pikir kamu hanya memiliki sekelompok anak buahmu saja, ternyata kamu juga memiliki senjata sungguhan. Pistolmu ini enggak terlihat baru. Dari cara kamu memegang pistol juga terlihat cukup profesional. Seharusnya kamu pernah membunuh, kan? Pistolku ini telah membunuh lebih dari seratus orang. Kalau kamu enggak menuruti apa yang aku katakan, kamu akan menjadi korban berikutnya. Bab 289 Berlutut Wira menatap Zen dengan marah dan memberi perintah. Bocah kampungan, kenapa kamu masih belum berlutut? Aku akan menghitung sampai tiga. Kalau kamu masih menolak untuk berlutut, aku akan mematahkan kedua kakimu. Saat berbicara, Wira juga mengarahkan pistolnya ke lutut Zen. Kemudian, Wira mulai menghitung mundur. Tiga, dua, satu. Wira sudah menghitung sampai tiga, tetapi Zen masih berdiri tegak di depannya tanpa ada niat untuk berlutut sedikitpun. Sialan, kamu berani membantah kata-kataku. Apa kamu pikir aku enggak berani menembakmu? Wira berseru marah, lalu menarik pelatuknya. Saat pelurunya hampir keluar, Zen melangkah maju, lalu meraih laras pistol itu dan memelintirnya dengan santal. Laras senapan yang terbuat dari baja itu pun langsung bengkok dan berubah menjadi bentuk spiral. Boom! Berhubung laras senapan itu sudah bengkok dan pelurunya tidak bisa keluar, peluru itu pun meledak di dalam. Tangan Wira yang memegang pistol langsung hancur akibat ledakan itu. Bahkan ada beberapa jarinya yang juga patah. Ah! Rasa sakit yang tajam membuat Wira meraih tangannya yang terluka dan berteriak kesakitan. Bocah kampungan, beraninya kamu menghancurkan tanganku. Hari ini, aku pasti akan membunuhmu. Kamu tahu kakakku itu siapa? Kakakku namanya Denny Anggara. Dia itu pemimpin Biro Kepolisian Kabupaten ini. Aku akan menelpon kakakku, lalu menyuruhnya datang untuk menangkapmu dan semua orang di sini. Kalian semua pasti akan dijebloskan ke penjara. Wira bisa begitu berkuasa dan mendominasi di Kabupaten Aksara karena memiliki kakak yang hebat. Kakaknya adalah orang yang mengendalikan keamanan seluruh Kabupaten Aksara, juga termasuk salah satu tokoh paling berkuasa di Kabupaten Aksara. Berhubung memiliki kakak yang hebat, Wira bisa membunuh orang di Kabupaten Aksara tanpa dihukum. Keluarga Anggara adalah keluarga terhebat di Kabupaten Aksara. Begitu mendengar kata-kata Wira, Inga langsung panik. Dia tidak mungkin bersedia terlibat masalah gara-gara bocah kampungan ini. Perlu diketahui bahwa Denny adalah pemimpin Biro Kepolisian Kabupaten Aksara. Berhubung Zen telah menghancurkan tangan adiknya, Zen pasti akan ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Jika tidak segera memutuskan hubungan dengan Zen, Inga juga akan ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Hal ini tidak akan menguntungkannya. Tuan Wira, bocah kampungan ini gak ada hubungannya dengan kami. Yang menyinggungmu itu dia, bukan orang dari keluarga Baswadi. Tadi, suamiku bahkan sudah berlutut dan minta maaf kepadamu. Berhubung bocah kampungan ini bukanlah kerabat atau teman keluarga Baswadi, kamu gak boleh menyalahkan keluarga Baswadi atas tindakannya. Ujar Inga, yang dibela bocah kampungan ini adalah Andre. Memangnya Andre juga bukan anggota keluarga Baswadi. Tanya Wira, meskipun bawahan Wira sudah membungkus tangannya dan memberinya obat peredah nyeri, dia masih merasa kesakitan hingga wajahnya berkedut. Wira sudah menelpon Denny dan kakaknya itu, sedang berada dalam perjalanan datang bersama para bawahannya. Wira tidak terburu-buru pergi ke rumah sakit karena ingin melihat kakaknya menangkap Zen dan Andre dengan mata kepalanya sendiri. Setelah menangkap kedua orang ini, Wira akan menghajar anggota keluarga Baswadi yang lain. Selama menunggu, Wira pun menyadari keberadaan Jelita. Gadis itu cantik juga. Nanti, bawa dia pulang ke rumah biar aku bisa bersenang-senang dengannya. Bab 290 kedatangan Denny Jelita langsung menamparkan Wira. Plak, Wira pun terkejut. Sialan, beraninya kamu menamparku. Meskipun satu tangannya sudah hancur, kaki Wira masih berada dalam keadaan baik. Dia pun berniat untuk menendang Jelita. Namun, baru saja Wira hendak menendang Jelita, Zen sudah terlebih dahulu menendang betisnya. Kretek, kaki Wira itu langsung patah dan dia pun terjatuh ke lantai. Ah, Wira memegang kakinya yang patah dengan sebelah tangan yang masih baik, lalu berguling-guling di lantai sambil berteriak kesakitan. Suara teriakannya sangat menggelegar. Tepat pada saat ini, Denny tiba bersama sekelompok orang berseragam. Mereka membawa tiga mobil jeep dan jumlah mereka lebih dari sepuluh orang. Setiap orang juga bersenjata lengkap. Semuanya berlutut dengan kedua tangan memegang kepala. Bagaimanapun juga, Denny sudah menjadi pemimpin Biro Kepolisian Kabupaten Aksara selama bertahun-tahun. Dia tentu saja terlihat sangat berwibawa. Begitu Denny berseru, semua orang yang ada di lokasi langsung menjalankan perintahnya. Namun, ada tiga orang yang tidak melakukannya. Orang pertama tentu saja adalah Zen. Dua orang lainnya adalah Jelita dan Andre. Denny adalah sosok yang berpengaruh di Kabupaten Aksara. Hanya dengan satu tatapan, dia bisa langsung membuat orang-orang ketakutan. Sebab, dia memang memiliki karisma seperti itu. Namun, saat ini, malah ada tiga orang yang berani membantah perintahnya. Hal ini pun membuat Denny merasa terhina dan murka. Dia memelototi orang yang masih berdiri itu, lalu menegur dengan dingin. Apakah kalian tuli? Aku suruh kalian berlutut dengan kedua tangan memegang kepala. Memangnya kamu begitu hebat hingga kami harus mendengar perintahmu. Kamu itu siapa? Kamu kira ini masih di zaman kuno? Berlutut. Zen meletakkan kedua tangannya di dalam saku dan melihat Denny dengan sikap acuh-ta'acuh. Kemudian, Zen melanjutkan, asal kamu tahu, aku hanya akan berlutut di hadapan orang tuaku dan makam orang. Bagaimanapun, orang yang sudah meninggal harus dihormati. Apalagi, memang ada aturan untuk berlutut di hadapan makam orang dalam budaya tradisional negara Logana. Jadi, kalau mau aku berlutut di hadapanmu, kamu harus mati dulu. Kalau nggak, jangan harap aku melakukannya. Kak, dia itu bocah kampungan yang ku maksud. Dia sombong banget. Selain menghancurkan tanganku, dia juga mematahkan satu kakiku dan menghajar semua temanku. Waktu aku bilang kakakku adalah pemimpin biro kepolisian, dia bilang dia nggak takut. Meski kamu datang, dia juga akan menghajarmu dan bahkan membunuhmu beserta seluruh anggota keluarga anggara. Wira segera mengadukan semuanya kepada Denny. Setelah mendengar perkataan adiknya, Denny langsung murka. Dia menunjuk ke arah Zen, lalu berteriak dan membentak, kamu mau membunuh seluruh anggota keluarga anggara. Buat apa aku membunuh seluruh anggota keluarga kalian? Tapi, kalau memang ada orang dari keluarga, kalian yang nggak jujur dan berani melakukan kejahatan, aku akan menjatuhkan kalian satu per satu. Pak Denny, Kanu juga nggak terkecuali meski kamu itu pemimpin biro kepolisian. Jadi, sebaiknya kamu segera lakukan tugasmu dengan adil dan tangkap adikmu itu. Kalau kamu bertindak adil dan menghukum adikmu sesuai hukum, aku akan mengampunimu. Kalau nggak, aku juga harus memberimu pelajaran demi menegakkan keadilan untuk rakyat. Bab 291 Kamu sudah bosan hidup. Hahaha, ucapan sombong Zen itu membuat Denny tertawa terbahak-bahak. Bocah kampungan, apa kamu bilang? Kamu mau aku menangkap adikku dan menghukumnya. Kalau aku menolak, kamu mau memberiku pelajaran. Bocah kampungan, apa otakmu bermasalah? Memangnya kamu itu siapa? Denny melambaikan tangannya sambil memberikan perintah kepada bawahannya. Berhubung bocah kampungan ini nggak mau berlutut, ajarilah dia bagaimana cara berlutut yang baik. Setelah Denny memberikan perintah ini, ada dua orang berseragam yang segera berjalan ke belakang Zen. Salah satu orang ini berperawakan gemuk dan yang satu-satunya lagi berperawakan kurus. Mereka masing-masing menekan sebelah bahu Zen, lalu mendorongnya ke arah lantai dengan keras supaya bisa membuat Zen berlutut. Namun, Zen tetap berdiri tegak. Meskipun sudah mengerahkan seluruh kekuatan, mereka tetap tidak bisa menggerakkan tubuh Zen sedikitpun. Berhubung tidak bisa menekan Zen, orang berperawakan gemuk itu hendak. Menendang Zen dengan kekuatan yang bahkan cukup kuat untuk mematahkan kaki Zen. Namun, sebelum berhasil menendang kaki Zen, Zen terlebih dahulu meraih lengannya dan melemparnya ke lantai. Dengan suara yang keras, tubuh orang berperawakan gemuk itu pun menghantam lantai. Au, sakit, sialan, apa kamu mau membunuhku? Aduh, orang berperawakan gemuk itu berguling-guling di atas lantai sambil berteriak kesakitan. Setelah melihat situasi ini, orang berperawakan kurus itu langsung mengeluarkan pistol dan menodongkannya ke kepala Zen. Sebaiknya kamu menurut, seru orang berperawakan kurus itu. Kemudian, dia mengeluarkan borgol dan mencoba untuk memborgol Zen. Namun, sebelum sempat mengambil borgolnya, dia langsung ditendang oleh Zen dan terpental ke lantai. Pistol yang digenggamnya pun jatuh ke tangan Zen. Sebelum semua orang sempat berkasih, Zen sudah mengarahkan pistol itu ke arah Danny. Danny merasa sangat terkejut dan tidak percaya pada apa yang dilihatnya. Setelah itu, dia segera berseru. Bocah kampungan, beraninya kamu menodongkan pistol itu ke kepalaku. Apa kamu sudah bosan hidup? Kamu tahu aku ini siapa? Tentu saja, kamu adalah pelindung tiran di Kabupaten Aksara. Hari ini, aku akan menegakkan keadilan untuk rakyat. Setelah itu, Zen menendang Danny hingga dia terjatuh ke lantai. Kemudian, dia lanjut menodongkan pistol itu ke kepala Danny. Berhubung kepala Danny ditodong pistol, tidak ada satupun bawahannya yang berani bertindak gegabuh. Sesebaiknya kamu segera letakkan pistol itu dan menyerah. Kalau enggak, aku pasti akan membunuhmu. Danny masih bersikeras untuk melawan. Setelah itu, dia pun berdiri dari lantai. Namun, sebelum Danny sempat berdiri tegak. Plak, Zen menamparkan Danny dengan kuat hingga dia berputar beberapa kali sebelum jatuh ke lantai lagi. Bajingan, beraninya kamu menamparku. Aku menamparmu untuk membalaskan dendam warga Kabupaten Aksara yang sudah kamu aniaya. Kalau bukan karena kamu, Wira enggak mungkin berani melakukan kejahatan di Kabupaten Aksara. Sebelum Zen menyelesaikan kata-katanya, Danny sudah berdiri lagi. Plak, Zen tentu saja menamparkan Danny lagi sehingga dia kembali jatuh ke lantai. Tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar seruan seseorang. Ada apa ini? Suara ini terdengar agak familiar. Zen pun mendongak dan melihat kenalannya berjalan mendekat. Orang itu ternyata adalah Jemi Haryadi. Saat ini, Zen baru teringat bahwa kemarin, Jelita menyuruh Jemi untuk datang ke desa Narwana. Tak disangka, dia benar-benar datang hari ini. Bab 292 Kedamaian dan Keadilan Jemi baru saja dipindahkan ke Kabupaten Aksara bulan lalu. Setelah menjabat menjadi bupati selama sebulan di tempat ini, dia sudah memahami situasi kakak beradik keluarga Anggara. Berhubung kemarin Jelita menyuruhnya datang ke desa Narwana, Jemi pun mencari tahu apa yang sudah terjadi. Dia baru tahu bahwa tambang batu bara di hulu desa Narwana telah menghancurkan seluruh desa. Pencemaran lingkungan yang disebabkannya juga memakan banyak korban jiwa. Selain itu, pernah terjadi kecelakaan di tambang batu bara itu. Akan tetapi, insiden itu akhirnya ditutup. Orang-orang yang meninggal bukan hanya tidak mendapatkan keadilan, bahkan keluarga mereka juga tidak mendapatkan kompensasi sepeserpun. Hal-hal ini harus diatasi oleh Jemi yang baru ditugaskan untuk menjabat di tempat ini. Sebagai bupati Kabupaten Aksara, dia harus mengembalikan kedamaian dan menegakkan keadilan bagi rakyat di kabupaten ini. Setelah melihat kedatangan Jemi, Zen segera menarik kembali pistolnya. Di sisi lain, begitu melihat Jemi, Denny langsung merasa gembira seolah-olah telah menemukan penyelamatnya. Kemudian, dia mulai mengadu dengan tampang kasihan, Pak Jemi, kamu harus menegakkan keadilan untukku. Bocah kampungan ini bukan hanya menamparku, juga merebut pistol bawahanku dan menodongnya ke kepalaku. Jemi menatap Zen dan bertanya, Apa benar kamu yang menamparkan Denny? Zen mengangguk dan menjawab dengan tegas, Benar. Kenapa kamu menamparnya? Aku mewakili rakyat Kabupaten Aksara untuk menamparnya. Kakak beradik keluarga anggara ini sudah menyebabkan banyak masalah di Kabupaten Aksara selama bertahun-tahun. Menamparkan mereka beberapa kali hanyalah hukuman yang ringan. Hukuman atas seluruh kejahatan yang mereka perbuat seharusnya ditentukan oleh hukum. Sekarang, aku serahkan mereka kepada Pak Jemi. Aku harap Bapak nggak mengecewakan rakyat Kabupaten Aksara dan bisa memberikan pertanggung jawaban yang memuaskan kepada mereka. Ucapan lantang Zen ini langsung membuat Denny panik. Pak Jemi, bocah kampungan ini hanya sembarangan bicara karena ingin mencemarkan nama baikku. Jangan percaya pada omong kosongnya. Selain menamparku, dia juga merebut pistol bawahanku. Sernua itu adalah tindakan melanggar hukum. Kita harus menangkapnya, lalu menghukumnya dengan berat. Kalau preman seperti ini nggak dihukum dengan berat, kelak akan ada makin banyak orang sepertinya dan mereka akan makin sulit diatur. Preman, kamu bilang Dr. Zen itu preman. Menurutku, Dr. Zen sedang membantu menegakkan keadilan untuk rakyat. Kamu memang pantas ditampar. Jangan kira aku nggak tahu apa yang sudah kalian berdua perbuat. Aku sudah menyuruh orang untuk mengumpulkan bukti kejahatan kalian. Setelah itu, Jemi memberi perintah kepada orang-orang berseragam itu. Segera tangkap kakak beradik keluarga anggara ini dan semua orang yang terkait dalam masalah kali ini. Jemi adalah seorang bupati. Mana mungkin polisi-polisi itu berani membantah. Oleh karena itu, Denny dan Wira ditangkap, lalu langsung dibawa pergi. Setelah Jemi pergi, semua orang di lokasi pun merasa bingung. Apa yang baru saja terjadi? Apakah ini nyata? Kenapa semua ini terasa bagaikan mimpi? Jelita menatap Inga dan bertanya, Apa lututmu nggak sakit setelah berlutut begitu terburu-buru? Kamu benar-benar sudah mempermalukan keluarga Baswadi dengan mematuhi kata-kata seorang tiran. Memalukan. Yang memalukan itu bocah kampungan ini. Apa kamu tahu siapa yang dia singgung itu? Dia sudah menyinggung kakak beradik keluarga anggara. Denny dan Wira nggak akan dihukum. Meskipun Pak Jemi membawa mereka pergi, mereka juga akan segera dibebaskan. Begitu mereka dibebaskan, bocah kampungan ini pasti akan mati akibat perbuatannya tadi. Selain itu, keluarga Baswadi mungkin juga akan ikut tertimpa bencana. Bab 293 dia itu orang baik. Inga, kalau dinilai dari ucapanmu, kamu begitu berharap kakak beradik keluarga anggara itu dibebaskan supaya keluarga Baswadi tertimpa bencana. Agar desa Narwana terus dihina oleh pemilik tambang batu bara itu dan para penduduknya terus menderita kanker. Inga hanya tertawa sinis setelah mendengar pernyataan jelita. He he, setelah itu, Inga berkata dengan sok tahu. Apa yang kukatakan itu fakta. Denny dan Wira pasti akan dibebaskan. Kamu pikir Pak Jemi itu orang baik? Bukankah biasanya para pejabat akan selalu saling melindungi? Berhubung kedua cucunya bertengkar lagi, Andre pun merasa kesal. Hari ini, aku merayakan pesta ulang tahun ke-80. Apa kalian berdua nggak bisa lebih akur sedikit? Lihatlah kekacauan yang sudah ditimbulkan di tempat ini. Daripada menghabiskan energi untuk bertengkar, sebaiknya kalian bantu membersihkannya. Setelah menghukum kedua cucunya itu, Andre pun berdiri dengan bertumpu pada tongkatnya. Kemudian, dia berjalan dengan terlatih-tati dan hendak masuk ke rumah. Begitu melihat situasi ini, jelita tiba-tiba teringat sesuatu. Kakek, tunggu sebentar. Berhubung dihentikan cucunya, Andre pun bertanya dengan ekspresi tidak senang, ada apa lagi? Kakek, apa? Kakimu sudah membaik? Tanya jelita. Memangnya kamu nggak bisa menilainya sendiri? Jawab Andre. Begini, bocah kampungan menguasai sedikit keterampilan medis. Bagaimana kalau kita memintanya untuk memeriksamu? Kali ini, aku membawanya kembali karena mau meminta bantuannya untuk mengobati kakimu. Melihat jelita yang mencoba untuk menonjolkan diri lagi, Inga tentu saja tertawa mengejek. Hehe, setelah itu, Inga berkata dengan penuh nada meremehkan. Bocah kampungan ini menguasai keterampilan medis. Apa kamu nggak salah? Kaki kakek bahkan nggak bisa disembuhkan dokter dari rumah sakit besar di kota. Apa mungkin seorang bocah kampungan bisa menyembuhkannya? Awalnya, kakek masih bisa berjalan dengan bantuan tongkatnya. Tapi kalau kita membiarkan bocah kampungan ini mengobatinya, kakek mungkin sama sekali nggak bisa jalan lagi dan harus pakai kursi roda. Inga, apa maksudmu? Apa kamu nggak berharap kaki kakek sembuh? Kamu mau kakek terus bergantung pada tongkat dan berjalan terlatih-tatih? Tanya jelita. Jelita, jangan menfitnahku. Kamu bilang bocah kampungan ini menguasai keterampilan medis. Mana mungkin? Oh iya, apa yang dia bilang semalam? Dia mau mencemarkan nama baikku dengan mengatakan bahwa aku terkena penyakit menular seksual. Dia bilang setelah makan siang, wajahku akan muncul bintik merah. Apa hasilnya? Lihat, bukannya aku baik-baik saja sekarang. Mana bintik merahnya? Baru saja Inga selesai berbicara, wajahnya langsung terasa gatal. Kemudian, satu persatu bintik merah seketika muncul di wajahnya. Inga pun hendak menggaruknya. Jangan digaruk. Kalau kamu menggaruknya, bekas luka kecil-kecil akan tertinggal di wajahmu secara permanen. Untuk menghentikan rasa gatalnya, kamu bisa mengambil sedikit kotoran sapi dari kandang sapi dan mengoleskannya di wajahmu. Zen bukan sedang mempermainkan Inga. Cara yang dia usulkan itu memang efektif. Sebenarnya, kotoran sapi bukanlah cara satu-satunya. Beberapa bahan obat tradisional yang umum digunakan bisa dihaluskan menjadi bubuk, lalu dicampurkan dengan air sumur sehingga menjadi pasta. Pasta ini juga bisa digunakan untuk mengobati keadaan Inga. Hanya saja, siapa suruh Inga bersikap begitu menyebalkan. Dia lebih cocok untuk langsung menggunakan kotoran sapi. Kotoran sapi, bocah kampungan, apa kamu sedang mempermainkanku? Tanya Inga, coba saja dulu. Nanti, kamu akan tahu apa aku sedang mempermainkanmu atau bukan? Jawab Zen, wajah Inga terasa sangat gatal dan dia tidak tahan lagi. Dia pun berteriak pada Irsan, semua ini gara-gara kamu. Cepat pergi dan ambilkan sedikit kotoran sapi untukku. Oh, Irsan pun buru-buru pergi mengambil kotoran sapi. Setelah Irsan membawakan kotoran sapi untuknya, Inga mencoba mengambil secuil, lalu mengoleskannya ke wajah. Setelah itu, wajahnya terasa sejuk dan tidak gatal lagi. Oleh karena itu, dia pun segera mengoleskan kotoran sapi ke seluruh wajahnya tanpa peduli pada aroma busuknya. Bab 294 tidak ada gunanya menyesal. Setelah menghentikan rasa gatalnya, Inga memelototi Irsan dengan marah dan berteriak. Kenapa bisa gini? Kamu selingkuh? Ya, kenapa aku bisa kena penyakit kelamin? Inga seperti maling berteriak maling. Nggak, nggak, kok. Irsan merasa bersalah. Dia memang sering selingkuh di luar dan kadang-kadang tidak menggunakan alat kontrasepsi. Kamu ngerasa bersalah. Inga dapat mengendalikan Irsan dengan mudah. Tentu saja dia tahu bahwa Irsan pasti pernah berselingkuh. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menghukum Irsan agar dia lebih jujur. Hanya dengan mengendalikan Irsan, dia bisa lebih berani ketika diam-diam berkencan dengan teman lamanya lagi. Karena Irsan tidak setia padanya, dia tentu tidak akan merasa bersalah mengkhianati Irsan. Alasan Inga menikah dengan Irsan bukan karena dia mencintainya. Namun, karena di antara para pria yang mengejarnya, Irsan adalah satu-satunya pria yang memiliki rumah, mobil, dan mampu memberikan mahar sebesar 176 juta. Menikah hanya demi meningkatkan taraf hidup. Berkencan dengan teman lamanya, baru dinamakan cinta. Tidak menghiraukan materi dan hanya membicarakan perasaan, cinta yang murni. Irsan tidak mengetahui muslihat Inga dan tidak mengetahui bahwa istrinya sudah berselingkuh dengan teman sekolahnya. Dia yang merasa tertangkap basah oleh istrinya dan hanya bisa terus menyangkalnya. Aku, aku nggak ngerasa bersalah. Nggak ngerasa bersalah. Kenapa bicaranya terbata-bata? Aku cuma khawatir denganmu. Khawatir ada apa-apa denganmu. Kalau kamu nggak selingkuh di luar, gimana mungkin aku bisa kena penyakit kelamin? Siapa bilang kamu kena penyakit kelamin? Masa kamu percaya sama omong kosong bocah kampung itu? Jerawat di wajahmu mungkin karena nggak cocok sama cuaca di pedesaan. Mungkin makanan yang kamu makan tadi bikin kamu alergi. Ketika mengatakan ini, Irsan teringat sesuatu dan segera berspekulasi. Oh iya, tadi ada sepiring jamur liar, aku lihat kamu makan cukup banyak. Jangan-jangan ada masalah dengan jamur liar itu, kamu keracunan. Haha, jelita mencibir dan menyelanya. Ngaku aja itu penyakit kelamin. Supaya bocah kampungan bisa langsung ngobatin. Kalau ditunda sampai penyakitmu parah dan nggak bisa disembuhkan, nyawamu juga akan melayang. Pada saat itu nggak ada gunanya menyesal. Jelita, jangan ngomong sembarangan. Penyakit kelamin apaan? Kamu yang kena penyakit kelamin. Aku cuma keracunan karena makan jamur liar itu, bukan kena penyakit kelamin. Hingga, bukan cuma kamu yang makan jamur liar itu, aku juga makan banyak. Tapi lihat wajahku, mulus dan nggak ada jerawat sama sekali. Sedangkan wajahmu penuh dengan jerawat, bahkan diolesi kotoran sapi. Jijik sekali. Sudah, sudah. Jangan berantem lagi. Andre menyela perdebatan mereka berdua dan bertanya kepada Zen, Memangnya kamu beneran bisa pengobatan. Aku pernah belajar sama dokter di desa, jadi tahu sedikit saja. Zen selalu sangat rendah hati, tetapi terlalu berlebihan. Jika keahliannya medisnya yang luar biasa hingga bisa menghidupkan orang mati dan mengobati berbagai penyakit dikatakan hanya sedikit saja, semua dokter di negara Logana bisa dikatakan tidak bisa apa-apa. Kalau gitu, tolong diperiksa. Oke, Zen menggulung celana Andre, lalu memijat kakinya. Bab 295 langsung efektif. Setelah memijatnya, Zen langsung mengerti. Kakek, kakimu terluka di medan perang, ya. Cih. Inga mencibir dan berkata dengan sinis, momong kosong. Bocah kampungan, semua orang di desa ini juga tahu lukanya kakek akibat kena peluru di medan perang. Zen tidak menghiraukan Inga dan meneruskan bertanya, waktu itu kamu tertembak tiga kali. Di sini, sini, dan sini. Zen menunjuk tiga tempat di kaki Andre. Karena sudah berpuluh-puluh tahun, bekas luka di kaki Andre sudah sembuh total dan kulitnya sudah tumbuh kembali dengan warna yang sama. Jadi, selain dirinya sendiri, tidak ada yang tahu ketiga peluru itu mengenai bagian mana. Namun, Zen malah bisa menunjukkannya, bahkan bisa menunjukkan dengan sangat tepat lokasi ketiga peluru itu. Andre terkejut ketika mendengarnya. Namun, sebagai seorang veteran dari medan perang, dia tetap sangat tenang. Dia hanya mengangguk pelan dan menjawab, Iya, di sana posisinya, kakek, pelurunya sudah dikeluarin saat terluka waktu itu. Tapi karena keterbatasan kondisi medis saat itu, waktu peluru dikeluarin, sarafmu terluka. Jadi, otot kaki kananmu mengalami penyusutan dan jadi kayak gini. Betul, dokter di rumah sakit besar di kota juga bilang gitu. Mereka juga bilang penyusutan otot ini nggak bisa disembuhkan, jadi kakiku akan tetap kayak gini. Kalau pakai pengobatan barat, kakimu memang nggak bisa disembuhkan. Karena, dokter selalu bedah bagian tubuh yang rusak dan bilang itu sudah disembuhkan. Tapi, pengobatan tradisional nggak seperti itu. Kami menghormatin tubuh sebagai anugerah dari orang tua. Jangankan daging di tubuh, bahkan rambut pun nggak boleh dipotong sembarangan. Zen sedang mempromosikan budaya pengobatan tradisional, tetapi dia langsung disela oleh tawa sinis hingga. Haha, setelah tertawa, dia segera mengejek Zen. Bocah kampungan, kamu belajar dari mana omong kosong ini. Apa nggak ngerasa ucapanmu terlalu klise? Kalau bukan karena pengobatan barat, bahkan nggak ada operasi caesar. Pengobatan tradisional kalian, bahkan nggak bisa atasi masalah persalinan, apa gunanya membual? Membual apa nggak, kita buktikan saja. Kata Zen, gimana buktinya? Kaki kakek kan nggak bisa disembuhkan dengan pengobatan barat. Aku bisa sembuhin. Hanya pakai aku puntur dari pengobatan tradisional dan menusukkan beberapa jarum, kakek pasti bisa buang tongkatnya dan berjalan beberapa langkah. Langsung efektif. Langsung efektif. Maksudmu setelah ditusuk beberapa jarum, kakek bisa jalan beberapa langkah tanpa tongkat. Nggak cuma itu, dia bahkan berjalan 2 km sekaligus. Jika ingin berjalan lebih jauh, tentu saja harus dipulihkan secara perlahan. Setelah aku puntur, juga harus dibantu sama obat tradisional. Lagian, kondisi kaki kakek sudah begini sejak beberapa puluh tahun, ototnya sudah hampir mati. Agar bisa pulih total setidaknya butuh 100 hari. Andre tampaknya tidak percaya dengan ucapan Zen. Zen, maksudmu kakiku bisa pulih dalam 100 hari? Iya, sebenarnya nggak usah sampai pulih total, bisa pulih sekitar 20 hingga 30 persen saja. Aku sudah makasih banget sama kamu. Bab 296 kamu bisa menyembuhkannya. Kakek, jangan sungkan. Ayo, duduk dulu. Aku akan mulai aku punturnya. Zen meminta Andre duduk di kursi malas, lalu mengeluarkan tujuh jarum naga. Begitu melihat tujuh jarum naga yang dikeluarkan oleh Zen, Inga langsung mengejeknya. Kamu mengut jarum itu dari tong sampah? Iya. Kelihatannya hitam dan kotor. Barang kayak gini, bisa buat nyembuhin penyakit. Bercanda? Iya. Kalau aku bilang, jarummu cuma bisa bikin kakek infeksi. Zen menatap Inga dan mengingatkan dengan ramah. Kamu sudah kena penyakit kelamin? Sebaiknya diam saja. Begitu kamu buka mulut, bau kotorannya makin parah. Siapa yang kena penyakit kelamin? Kamu yang kena penyakit kelamin. Inga langsung memaki Zen. Kena penyakit kelamin apa enggak, kamu sendiri yang tahu. Kamu sendiri yang tahu sudah ngelakuin apa. Pokoknya, kotoran sapi memang bisa ngilangin rasa gatal. Tapi, kotoran sapi nggak bisa nyembuhin penyakit kelaminmu. Aku cuma mau ingatin satu hal lagi. Sekarang memang cuma ada bintik merah di wajahmu. Tapi, nggak lama lagi, bintik-bintik merah itu akan nyebar ke seluruh tubuhmu. Pada saat itu, kamu harus ngolesin kotoran sapi pada seluruh tubuhmu. Oh iya, gejalamu masih ringan sekarang. Setelah ngolesin kotoran sapi, kamu bisa nggak gatal selama sekitar dua jam. Setelah tiga hari, efeknya cuma bertahan selama satu jam. Setelah itu, efeknya cuma tahan selama setengah jam. Bocah kampungan, jangan ngomong sembarangan. Apa kamu pikir aku percaya sama omong kosongmu? Apa kamu pikir aku bakal ketipu? Aku bukan jelita. Aku nggak sebodoh dia begitu mudah ketipu olehmu. Semua omong kosongmu cuma bisa nipu orang bodoh, nggak mempandi aku. Zen malas meladeni Inga dan malah menoleh ke Andre sambil tersenyum lebar. Pak Andre, cucumu bilang aku penipu dan menipu orang bodoh. Kalau kamu ngasih aku nyembuhin kakimu, bukankah kamu jadi orang bodoh? Andre langsung marah ketika mendengarnya. Dia menunjuk Inga dan berteriak, tutup mulutmu. Kalau kamu ngoceh terus di sini dan gangguin Zen mobatin aku, keluar saja dari sini. Kakek, dia cuma penipu. Keluar, Inga tentu saja tidak mau pergi. Dia memelototi Zen dan berkata dengan marah. Bocah kampungan, aku mau lihat kamu mau main trik apa. Dokter rumah sakit besar bahkan nggak bisa nyembuhin kaki kakek. Aku nggak percaya kamu bisa nyembuhin. Bisa sembuh apa nggak, itu nggak bisa diomongin doang. Harus lihat hasilnya setelah diobati. Intinya, kalau penyakitnya sembuh setelah diakupuntur, baru bisa dibilang berhasil. Zen mengambil tujuh jarum naga dan menusukkannya ke kaki Andre. Begitu menusukkan tujuh jarum naga ke titik akupuntur, Andre merasakan embusan udara yang sejuk menembus meridiannya. Meridiannya yang tersumbat langsung terbuka. Dia merasa tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat segar. Zen terus menusukkan tujuh jarum naga pada kaki Andre satu persatu, total sembilan jarum. Bab 297 membaik sementara. Setelah menusukkan jarum terakhir, Zen bertanya kepada Andre. Kakek, gimana rasanya? Apa bisa berdiri dan jalan sedikit? Masih tanya gimana? Mau gimana lagi? Kaki kakek jadi lumpuh karena jarum rongsokanmu. Mana bisa jalan lagi? Kakek awalnya masih bisa jalan pakai tongkat. Sekarang, gara-gara jarummu, kakek nggak bisa jalan lagi, cuma bisa pakai kursi roda. Hingga tentu saja mulai mengejek lagi. Dia tidak percaya dengan jarum yang ditusukkan secara sembarangan oleh bocah kampungan ini, bisa menyembuhkan kaki Andre yang terluka di medan perang dan tidak sembuh selama puluhan tahun. Ini hanya omong kosong, bukan? Dokter di rumah sakit besar di kota, bahkan tidak bisa menyembuhkan kaki Andre. Bagaimana mungkin seorang dokter desa dan bocah kampungan bisa menyembuhkannya? Konyol sekali, Zen tidak menghiraukan wanita ini dan langsung berkata kepada Andre, kakek, coba berdiri dan jalan sebentar. Aku beneran bisa berdiri, Andre kurang yakin, karena kakinya tidak merasakan apa-apa sekarang. Namun, rasa sakit di kakinya sepertinya hilang setelah ditusukkan beberapa jarum oleh Zen. Coba saja, kakek pasti bisa berdiri. Andre berusaha keras berdiri dari kursinya. Dia benar-benar bisa berdiri. Kakinya tidak lemas dan tidak terasa sakit sama sekali. Semua orang terkejut. Mereka melihat Andre dengan takjub. Selama beberapa puluh tahun ini, Andre harus menggunakan tongkat untuk berdiri. Namun sekarang, dia bisa berdiri tanpa menggunakan tongkat. Jelita langsung bersemangat ketika melihat ini. Kakek, kamu beneran sudah bisa berdiri. Bocah kampungan beneran sudah sembuhin kakimu. Sembuh. Haha. Inga mencibir dan mengejek, ini yang namanya, sembuh. Kurasa ini cuma cahaya terakhir. Cahaya terakhir. Kedua kata ini membuat Andre sangat marah. Inga, apa maksudmu? Kalau nggak bisa ngomong yang benar, lebih baik diam saja. Apa maksudmu dengan cahaya terakhir? Kamu bilang aku akan mati. Melihat Andre marah, Inga segera menjelaskan. Kakek, kamu salah paham. Bukan gitu maksudku. Waktu bilang cahaya terakhir, bukan itu maksudku. Maksudku kaki kakek pasti belum sembuh. Inga tiba-tiba teringat sesuatu dan segera menganalisisnya. Aku mengerti, ada rahasia dalam jarum yang dipakai bocah kampungan ini. Dia mungkin rendam jarum itu dalam obat bius. Setelah ditusukkan ke kaki kakek, kakek akan langsung kebal. Kalau kebal, apa aku masih bisa berdiri? Tanya Andre. Bukan begitu. Yang pasti bocah kampungan ini nggak mungkin nyembuhin kaki kakek. Kaki kakek cuma membaik sementara dan malah akan makin parah nanti. Inga paling tidak ingin kaki Andre sembuh. Jika kaki kakek sembuh, ini membuktikan bahwa bocah kampungan ini sangat hebat. Seorang bocah kampungan, bagaimana mungkin bisa benar-benar mengobati penyakit? Dia tidak mungkin menyembuhkan kaki kakek. Zen masih tidak menghiraukan Inga dan langsung berkata pada Andre. Kakek, coba jalan beberapa langkah. Bab 298 periksa nadimu. Oke, aku coba jalan. Andre menjawab dengan lantang, lalu mulai berjalan. Awalnya, Andre berjalan dengan hati-hati dan cemas. Setelah berjalan beberapa langkah, dia merasa kakinya bukan hanya tidak sakit, bahkan terasa sangat ringan. Jadi, dia melompat dengan penasaran. Dia melompat. Dia benar-benar melompat. Andre sangat senang dan menggenggam kedua tangan Zen dengan penuh semangat. Makasih, Zen. Makasih sudah ngasih aku kehidupan baru. Makasih sudah nyembuhin kakiku. Akhirnya aku bisa buang tongkat yang aku pakai selama puluhan tahun. Rasanya luar biasa sekali. Inga tidak bisa memercayainya. Dia menggelengkan kepala sambil bergumam sendiri. Nggak mungkin. Ini benar-benar nggak mungkin. Dokter di rumah sakit besar di kota bahkan nggak bisa nyembuhin kaki kakek. Mana mungkin bocah kampungan ini bisa nyembuhin kaki kakek. Dia cuma nusuk kaki kakek pakai jarum rongsokan itu, masa gitu saja bisa sembuh. Ini kan nggak masuk akal. Meskipun fakta sudah di depan mata, Inga tetap tidak memercayainya. Jadi, dia berkata kepada Andre, kakek, kakimu pasti belum sembuh. Cepat pakai tongkatnya, jangan sampai jatuh. Inga, kamu berharap aku pakai tongkat seumur hidup, ya. Kamu nggak senang aku bisa jalan tanpa pakai tongkat kayak orang biasa, ya. Kakek, bukan gitu maksudku. Aku cuma ngerasa bocah kampungan ini pasti nggak bisa nyembuhin kakek. Kakek pasti ditipu. Dia nggak bisa nyembuhin aku. Aku ditipu. Dia nipu apaan. Andre berjalan beberapa langkah, lalu melompat beberapa kali. Buka matamu dan lihat baik-baik. Bukankah Zen sudah nyembuhin kakiku? Ini cuma ilusi. Ini pasti cuma ilusi. Kaki kakek pasti akan ada masalah. Aku yakin itu. Inga bersikeras dan tidak bisa memercayainya. Zen menatap Irsan sambil tersenyum. Pak Irsan, mau aku periksa nadinya. Periksa nadi. Kamu mau ngapain? Aku cuma berbaik hati nawarin periksa nadimu. Buat mastiin apakah kamu juga kena penyakit kelamin kayak istrimu. Lagian, kalian kan suami istri. Kalau dia kena penyakit itu tapi kamu nggak, bukankah itu artinya ada rahasia di antara kalian berdua? Setelah mendengar ucapan Zen, Irsan segera mengulurkan tangannya. Oke, silakan diperiksa. Aku mau tahu apa yang bisa kamu temukan. Sebenarnya, tanpa memeriksa nadi, Zen sudah tahu bahwa Irsan tidak terkena penyakit kelamin. Dia hanya ingin mengikuti prosedur. Zen meletakkan jarinya di pergelangan tangan Irsan dan mulai memeriksa nadinya. Begitu memeriksa nadinya, Zen langsung menemukan ada masalah. Kamu nggak ada penyakit kelamin. Tapi karena kamu terlalu sering berselingkuh, ginjalmu ada masalah. Kalau perkiraanku nggak salah, sekarang kamu bahkan nggak kuat ngangkat karung beras 20 kg, kan? Irsan langsung marah ketika mendengarnya dan segera menyangkal. Bocah kampungan, jangan hasut dan ngomong sembarangan di sini. Kapan aku berselingkuh? Kata siapa ginjalku bermasalah. Jangankan karung beras 20 kg, aku bahkan bisa lari sambil ngangkat 100 kg semen. Bab 299 menghasut. Tentu saja Irsan mengetahui kondisi tubuhnya dan apakah dia berselingkuh di luar. Namun, dia tidak bisa mengakuinya. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh seorang pria, tetapi tidak boleh mengakuinya. Begitu mengakuinya, semuanya akan berakhir. Berlari sambil ngangkat 100 kg semen. Apa Pak Irsan percaya sama omong kosong ini? Tanya Zen sambil tersenyum lebar. Ngomong kosong. Kata siapa aku ngomong kosong. Aku nggak bohong. Tentu saja Irsan tidak akan mengakui bahwa dia telah berbohong. Jika mengakui telah berbohong, itu berarti dia mengakui bahwa ginjalnya bermasalah. Seorang pria bisa memiliki masalah di mana saja, tetapi ginjalnya tidak boleh ada masalah. Melihat Irsan bersih keras, Zen hanya mencibir. Ha-ha. Setelah menertawakannya, Zen menunjuk ke sebuah kursi kayu. Kursi ini beratnya paling, sekitar 20 atau 30 kg. Karena Pak Irsan bilang bisa berlari sambil ngangkut 100 kg semen. Pak Irsan coba angkat kursi ini. Nggak usah lari, cuma jalan beberapa langkah seharusnya nggak masalah, kan? Irsan mencibir ketika melihat kursi itu. He-he. Setelah tertawa, dia berkata dengan ketus kepada Zen. Bocah kampungan, kamu ngeremehin aku? Iya. Masa aku selemah itu sampai nggak bisa ngangkat kursi itu? Kalau Pak Irsan ngerasa mampu ngangkat kursi itu, silakan dicoba. Tapi, ingat, ginjal Pak Irsan sangat lemah sekarang. Jadi, harus hati-hati waktu ngangkat kursi itu. Jangan sampai pinggangmu ke seleo. Mana mungkin pinggangku ke seleo cuma gara-gara ngangkat kursi seberat 20 atau 30 kg. Bercanda? Iya. Mana mungkin pinggangku begitu gampang ke seleo? Setelah mengatakan itu, untuk membuktikan bahwa pinggangnya tidak ada masalah, Irsan berjalan ke depan kursi itu dan ingin mengangkatnya. Namun setelah dia mengerahkan segenap tenaga dan bercucuran keringat, kursi itu tidak bergerak sama sekali seperti ditempelkan ke lantai dengan lem yang kuat dan tidak bisa diangkat sama sekali. Melihat Irsan bercucuran keringat, Zen bertanya, sambil tersenyum, Pak Irsan, gimana? Pinggangmu sudah nggak tahan? Iya. Nggak bisa ngeluarin tenaga. Siapa bilang pinggangku nggak tahan? Pinggangku baik-baik saja. Nggak ada masalah. Irsan masih bersikeras karena hanya itu yang bisa dia lakukan sekarang. Kalau Pak Irsan bilang pinggangnya nggak masalah, cepat angkat kursi itu sekarang. Kalau kamu bahkan nggak bisa ngangkat sebuah kursi, meskipun aku percaya, istrimu nggak mungkin percaya, kan? Zen menatap Inga dan berusaha menghasutnya, Apa kamu tahu pinggang suamimu ada masalah? Pinggangmu yang ada masalah. Kursi ini pasti ada masalah. Ini kursi kalian, bisa ada masalah apa? Kalau kamu ngerasa ada masalah, coba angkat sendiri saja. Kalau kamu bisa ngangkat kursi itu, semuanya sudah jelas, kan? Ucapan Zen membuat Inga penasaran. Dia berjalan ke depan kursi itu, lalu mengangkatnya dengan santai. Kursi itu ternyata berhasil diangkat olehnya. Bab 300 sorat tampak cemas. Kursinya memang tidak ada masalah. Jadi, Irsan yang bermasalah. Inga memelototi Irsan seolah-olah menatap orang yang tidak berguna dan bertanya, Kamu sekarang selemah itu sampai nggak bisa ngangkat sebuah kursi. Siapa bilang aku tidak nggak bisa? Aku cuma nggak mau angkat kursi itu. Kenapa aku harus nurut sama bocah kampungan itu? Memangnya dia siapa? Irsan hanya mencari alasan. Alasan yang tidak masuk akal. Ulurkan tanganmu. Inga mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Irsan, lalu berkata, gunakan tenagamu. Irsan sengaja bertanya dengan bingung, Ngapain gunakan tenaga? Menurutmu mau ngapain? Remas tanganku dengan kuat. Kenapa aku harus meremas tanganmu dengan kuat? Kamu cuma seorang wanita yang lemah, tenagamu begitu kecil. Aku kan pria, tenagaku sangat besar. Kalau aku remas tanganmu dengan kuat, tanganmu akan sakit nanti. Nggak usah cerewet. Aku suruh kamu remas. Cepat, remas sekarang. Irsan tidak berani membantah perintah Inga. Dia meremasnya dengan kuat. Dia sudah mengerahkan seluruh tenaganya. Namun, Inga tidak merasakan apapun saat diremas olehnya. Tenagamu cuma segini. Pria macam apa kamu? Ikut aku ke rumah sakit sekarang? Harus diperiksa yang benar. Inga membawa Irsan pergi. Bukan hanya Irsan yang perlu ke rumah sakit, dia juga harus ke rumah sakit untuk diperiksa. Lagipula, dia tidak mungkin selalu mengoleskan kotoran sapi ke wajahnya untuk menghentikan gatal. Apalagi, cara ini terlalu menjijikan. Irsan dan istrinya sudah pergi. Jelita dan Zen juga segera pergi. Di vila keluarga Raharja, kota Bahari. Hari ini adalah hari Minggu. Sora seharusnya beristirahat di rumah, tetapi dia tidak ada di vila. Kemana perginya wanita? Ini, apakah Sora berselingkuh dengan pria lain saat dia pergi? Untuk mengetahui apa yang dilakukan wanita itu dan apakah dia berselingkuh, Zen memutuskan untuk melakukan inspeksi mendadak. Dia langsung pergi ke grup Raharja dan menerobos ke kantor presdir. Namun, dia tentu saja tidak datang dengan tangan kosong. Dia membawa sebuket besar mawar dan sekotak es krim. Ketika pintu kantor dibuka, dia melihat Sora yang mengenakan rok setelan, terlihat sangat cemas. Istrinya tidak berselingkuh, Zen sangat senang dan langsung menyapanya dengan penuh semangat. Istriku, kangen aku, gak kangen kepalamu. Aku lagi pusing. Minggir sana, ini bunga untukmu. Biar hatimu senang. Juga ada es krim di sini, coba makan sesuap, dijamin kamu akan tersenyum lebar sampai terlihat delapan lesung pipit besar. Zen mengambil satu sendok es krim dan menyuapi Sora. Ini adalah rasa kesukaannya, coklat blueberry. Setelah makan es krim dari Zen, suasana hati Sora langsung membaik. Kamu yang punya delapan lesung pipit besar. Bukankah itu jadi sarang lebah? Kamu tampak cemas waktu aku masuk tadi. Ada apa? Khawatir aku godain gadis cantik di luar? Iya. Kalau kamu berani selingkuh, aku akan kebiri kamu. Sora memelototi Zen dan bertanya, kamu masih ingat grup Bumi Pertiwi? Enggak. Grup Bumi Pertiwi. Bagaimana mungkin Zen tidak mengingatnya? Yulia juga pernah bertunangan dengannya. Yang terpenting ibunya memiliki rumput penjinak naga. Bab 286-300 selesai. Bersambung ke bab 301. Terima kasih. Bersambung ke babi.